Halo anak-anak, halo anak-anak semuanya, good morning, oke, oke good morning my student, oke mudah-mudahan kabar baik semua ya anak-anak ya Nah anak-anak hari ini ibu guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita, hari ini kita belajar agama katolik ya Dengan judul para gembala mendapat kabar gembira dari malaikat Ya jadi materi ini ada di Injil Lukas ya bab 2 ayat 8 sampai 20 Ibu guru ulangi lagi, para gembala mendapat kabar gembira dari malaikat Nah ini adalah materi pembelajaran yang ke pembelajaran ke 14 Anak-anak bisa lihat di LKS halaman 15, 16, dan 17 ya Jadi kita sudah masuk ke pembelajaran yang ke 14 Nah anak-anak materi ini ada di Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20 ya Oke anak-anak sebelum kita belajar hari ini, kita buka dengan berdoa dulu Mari kita mengangkat tanda kemenangan dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala masa Amin Terpujilah nama Tuhan Yesus Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Oke anak-anak perhatikan ya slide powerpoint yang sudah Ibu Guru siapkan Kita baca sama-sama Tidak jauh dari gua kandang hewan itu Ini lanjutan yang pembelajaran ke-13 ya anak-anak ya Ini pembelajaran ke-14 jadi lanjutan minggu yang kemarin ya Para gembala sedang menjaga kawanan domba mereka Tiba-tiba datanglah melekat berdiri di dekat mereka Dan meliputi mereka sehingga mereka ketakutan Lalu malaikat itu berkata kepada para gembala Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dipungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan Seketika itu juga tampaklah bala tentara surga memuliakan Tuhan Katanya kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Setelah itu para gembala itu berkata Seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu Yang sudah terbaring di dalam palungan Ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan kepada semua orang Apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu Nah semua orang yang mendengarnya Heran tentang apa yang dikatakan para gembala itu kepada mereka Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat semuanya Sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka Malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga Selanjutnya Yesus datang untuk semua orang Anak-anak ya Dan ia tidak membedakan mana orang yang miskin ataupun orang yang kaya Semua yang dicintai, semua orang dicintainya Karena itu kita juga harus mencintai semua teman-teman kita Tanpa melihat teman kita itu kaya atau miskin Nah kita harus lebih memperhatikan teman yang kekurangan Yang miskin, yang tidak mendapat perhatian dan sangat tersingkir Oke anak-anak Sebenarnya di buku LKS itu kalau anak-anak buka di halaman 17 Nah coba anak-anak buka buku LKSnya Buku LKS agama ini ya Halaman 17 disitu ada lagu anak-anak judulnya Wartakan dengan lantang Wartakan dengan lantang Anak-anak bisa sambil melihat LKS ya Ibu guru aja anak-anak nyanyi bersama-sama ya Wartakan dengan lantang Wartakan dengan lantang Sampai ke ujung dunianya Wartakan dengan riang Yesus sudah datang Masuk kebaik di bawah anak-anak ya Gembala terpana Memandang angkasa Gembala bersujud dan berdoa Pada Allah putranya Wartakan dengan lantang Sampai ke ujung dunianya Wartakan dengan riang Yesus sudah datang Oke Nah nanti anak-anak silahkan nyanyi lagi di buku LKSnya ya Atau kita ulangi lagi ya Wartakan dengan lantang Sampai ke ujung dunianya Wartakan dengan riang Yesus sudah datang Oke anak-anak Nah jadi materi hari ini sampai disitu dulu nanti Anak-anak cek juga di classroom ibu guru sudah berikan latihan ya Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa Anak-anak bisa lihat di slide yang sudah ibu guru siapkan di bawah ini ya Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala masa Amin Terpujilah nama Tuhan Yesus Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Oke anak-anak sekian pembelajaran hari ini Simak selanjutnya besok ya ibu guru akan kirimkan materi tematik besok Dan PJOK juga kemungkinan PJOK hari Jumat ibu guru kirim ya Jadi kalau tidak ada halangan hari Sabtu kita akan ulangan tematik Anak-anak ya Oke thank you so much my student Oke thank you so much everyone See you again Sampai ketemu lagi ya See you bye Bye